Dengerin saya ya, fokus, fokus ke sini nih. Andaikan Anda bepergian ke suatu kota, saat itu Anda lapar dan singgah di rest area. Ternyata tak ada warung makan yang Anda kenal dan tidak ada yang menjual produk spesifik. Kemudian Anda memilih yang paling ramai, warungnya tentu aja. Sebutlah warung dinda, karena adanya warung panda, warung bunda, warung dinda. Yuk kita pilih warung dinda. Karena ramai, jadi agak self-service nih. Kemudian Anda melihat menu dan terpampang berbagai makanan. Antara lain adalah sop buntut, sate kambing, soto ayam, ayam goreng, nasi goreng, tongseng. Dari menu tersebut, mana yang Anda pilih? Saya melihat lagi ya. Sop buntut, sate kambing, soto ayam, ayam goreng, nasi goreng, tongseng kambing. Jika ini adalah kejadian nyata, maka hasil surveinya yang terpilih terbanyak adalah sebagai berikut. Nasi goreng, ayam goreng, dan sate ayam. Tiga produk di atas bukanlah urutan, namun pilihan terbanyak. Sedangkan tiga lainnya, sop buntut, sate kambing, tongseng kambing. Kenapa jarang dipilih? Karena takut alot atau keras. Bisa juga mungkin baunya perngus. Dan yang jelas, mahal. Risiko-nya lebih besar. Nasi goreng, ayam goreng, soto, bakso, sate ayam, gado-gado, dan sejenisnya. Disebut sebagai menu sejuta umat. Relatif lebih aman, karena kalaupun meleset masakannya, ya masih bisa dimakan. Nasi goreng, ayam goreng, ya gitu-gitu aja. Sate ayam, gado-gado, semelesetnya masih ada bumbu kacang yang menyelamatkan rasanya. Beneran nggak? Mereka itu yang disebut produk penetrasi. Produk sejuta umat yang risikonya kecil. Karena risikonya kecil, maka banyak dipesan pertama kali. Apalagi jika nggak terkenal brand restonya, atau bingung mau pilih yang mana. Kunjungan pertama berbeda dengan kunjungan berikutnya. Calon konsumen belum percaya karena belum pernah menyicip. Mungkin juga belum pernah mendapatkan referensi, atau belum pernah mendengar brand tersebut. Jika sudah nyicip dan menjadi konsumen, dan terputi rasanya nyanganin, baru mereka percaya. Kemudian menjadi pelanggan. Nah, selanjutnya tawarkan produk lainnya yang hambatannya lebih kecil. Sekarang kita berbicara produk yang kedua. Ini yang utama. Produk yang memiliki diferensiasi yang kuat, berpotensi repeat atau referral, marginnya besar, tapi membutuhkan upaya lebih untuk mengkonversinya. Selain harga yang lebih mahal dari produk penetrasi, juga ada hambatan lain, seperti bau perengus, mungkin alot tadi, jika dicontohkan dengan makanan. Misalnya, sop buntut, bebek bakar, sate kambing, sop kaki kambing. Nah, ini mungkin sudah pada lapar semuanya ya, pada saat saya bercerita dan dikasih ilustrasi-ilustrasi yang enak-enak. Bagaimana dengan selain kuliner? Seperti gamis, ini adalah produk unggulan. Jilbabnya adalah produk penetrasi. Cuci mobil adalah produk penetrasi. Salon mobilnya adalah produk unggulan. Pelembab atau moisturizer adalah produk penetrasi. Dalam skincare, serum anti-agingnya adalah produk unggulan. Karena produk penetrasi barriernya tipis, tentu pemainnya lebih banyak. Persaingan menjadi ketat, dan marginnya pun jadi lebih tipis. Bisakah produk penetrasi sekaligus juga menjadi produk unggulan? Bisa, jika pengelolaan brandnya bagus. Tentu dimulai dari diferensiasi yang sangat kuat. Contohnya nih, ada namanya sate kasenayan. Wah, ini saya favorit banget nih. Sate ayam termahal di Indonesia, Anda boleh cek. Tapi memang rasanya memang berbeda. Padahal sama-sama ayamnya loh ya. Sekarang saya bahas selanjutnya nih. Produk yang ketiga adalah produk pasangan. Penjelasan singkat dari produk pasangan, adalah produk yang punya target pasar yang serupa. Biasanya melengkapi produk utama. Makanan, pasangannya adalah minuman. Bakso, sebelah, yang pedas-pedas terutama nih. Pasangannya adalah es sampur. Abis kuah pedas, es-esan jadi seger. Penerapan strateginya seperti apa? Jual produk penetrasi untuk akuisisi pelanggan agar biaya akuisisinya murah. Kemudian, jual produk unggulan pertama, kedua, dan seterusnya. Jika variasi produknya banyak, maka susunlah. Kategorikan mana-mana yang termasuk dalam produk penetrasi dan mana-mana yang masuk dalam kategori produk unggulan. Mungkin produk penetrasi tidak satu. Ada beberapa. Nah, buatlah funneling-nya, funneling penjualannya sesuai dengan garis waktunya. Nah, jadilah yang disebut namanya long tail strategy atau strategi buntut panjang. Yang paling populer, jual di awal untuk memperbanyak konversi. Kemudian, jual yang barrier-nya mungkin sedikit lebih besar dan seterusnya yang lebih besar lagi dan yang mungkin paling besar kemudian. Jika produk penetrasinya banyak, maka akuisisi pelanggannya, Anda bisa lakukan secara paralel nih. Atau campaign-nya bisa paralel menjual produk-produk penetrasi bersamaan. Nah, kemudian mendapatkan database pelanggan yang besar, baru Anda gunakan untuk menjual produk-produk berikutnya. Nah, penerapan untuk strategi perang di marketplace nih, tanda petik perang nih ya. Karena memang marketplace tempatnya perang. Kalau saya sering mengatakan dengan berselancar di punggung hiu. Nanti Anda bisa tonton ya, jika kurang lengkap materinya. Banyak keluhan kawan-kawan yang jual di marketplace banting-bantingan harga. Bagaimana strategi keluar dari jebakan perang harga di marketplace? Yang pertama nih, jangan jual semua produk di marketplace. Jual produk-produk sejuta umat aja. Tadi yang disebut namanya produk penetrasi. Nah, saat itu laku, sertakan kupon diskon, promo cashback, undian untuk mengarahkan order Anda berikutnya ke toko online pribadi Anda. Bukan ke marketplace. Atau bisa juga mungkin ke via chat. Kalau mereka lebih nyaman, mungkin di via sosial chat lebih dahulu. Dan terpenting, infokan produk unggulan lainnya yang nggak ada di marketplace. Strategi serupa juga berlaku untuk menarik traffic warung makan via pelanggan, ojol, food. paham nggak penampannya? Nah, Anda bisa juga untuk memperbesar konversi, kecilkan harga dari produk penetrasi. Bisa aja dibakan sampai batas ambang. Mungkin produk penetrasi Anda tidak benar-benar membuat margin yang besar atau bahkan zero margin. Zero margin ini, Anda harus membacanya, bukan berarti nggak untung ya, tapi harus membacanya adalah acquisition cost-nya 0. Jadi tembacanya seperti itu. Daripada Anda ngiklan mahal-mahal, tapi nggak closing-closing, percuma juga. Nah, contohnya seperti gini. Misalkan nih, Anda mau menggunakan, selain marketplace, Anda menggunakan traffic berbayar, seperti FBH, EKS, untuk mengakuisisi pelanggan sebanyak mungkin. Nah, Anda bisa menggunakan margin Anda itu sebagai budget acquisition cost Anda. Misalkan ya, harga produk adalah 100 ribu rupiah. Kemudian, HPP Anda, itu mentok-mentok sampai paling bawah adalah 60 ribu rupiah. Anda tambahkan, mungkin ongkos kirimnya Anda buat gratis ya, ini supaya menarik, tambahin 10 ribu rupiah. Nah, masih ada 30 ribu rupiah nih. Nah, 30 ribu rupiah ini, ini Anda jadikan sebagai budget mentok untuk user acquisition, atau akuisisi pelanggan Anda. Tapi kalau bisa 20 ribu atau 10 ribu, tentu aja Anda bisa dapat keuntungan, ya lumayanlah. Setidaknya tidak sampai mentok banget. Tapi, Anda bisa setting sampai maksimum nih, 30 ribu. Gunanya buat apa? Mendapatkan akuisi pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu Anda jualin produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Sesuai dengan kaedah long tail tadi yang sudah Anda susun, hirarki produknya yang mana. Sekarang, saya berikan PR kepada Anda ya, teman-teman ya. Amati dan tandai mana-mana dari produk Anda yang masuk kategori produk penetrasi, dan mana yang masuk kategori produk unggulan. Dan kemudian, buatlah hirarkinya dari yang mungkin paling gampang dijual, sampai yang lebih gampang dijual, sampai yang agak sulit dijual, dan seterusnya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu produk pasangan. Terima kasih.